Ini adalah burung merpati. Burung merpati handal dalam bernavigasi. Lebih terkenal digunakan sebagai pengantar surat karena kepandayan membaca arah. Burung merpati bisa menghasilkan susu palsu untuk anak-anak mereka. Susu ini berupa cairan putih yang dimuntahkan dari kantung yang berada di bawah tenggorokannya. Salmis adalah makanan khas Perancis yang terbuat dari daging burung merpati. Di Indonesia daging merpati juga diolah menjadi makanan. Seperti digoreng dan disajikan dengan sambal dan lalapan. Apa kalian pernah mencoba daging burung merpati? Merpati jantan dan betina bergantian mengerami telur-telur mereka hingga menetas. Merpati adalah hewan sosial. Mereka biasanya berkelompok sampai 30 ekor. Merpati adalah hewan yang pintar. Mereka bisa mengenali wajah manusia. Mamluk adalah jenis merpati terbesar di dunia yang berasal dari Papua. Apa kalian memelihara burung merpati di rumah? Apa kalian suka burung merpati? Kalian suka burung merpati yang mana? Sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.